Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan, gerbang tujuh di Marasa Janda berada. Dari video ini saya akan coba mengomentari satu buah video yang tentunya nanti akan saya tulis di dalam deskripsi saya. Ya, mengenai tentang Tim Nasional Indonesia yang kabarnya, ini baru kabarnya ya, yang kabarnya kemungkinan besar ini bisa main di Olimpiade di Paris 2024, karena ada kesebelasan, salah satu kesebelasan yaitu Israel yang kemungkinan besar beritanya akan di... bekukan oleh BIPA, ataupun dikeluarkan dari BIPA. Dan ini tentunya menambah satu semangat lagi bagi masyarakat Indonesia, karena memang Tim Nasional kita kemarin itu masuk ke putaran final ya, atau masuk ke semipinal, artinya kita di Asia ini masuk ke peringkat keempat, di mana memang kita kalah dengan win-nya, dengan skor satu kosong, sehingga kita tidak bisa melengkapi 16 besar yang masuk ke Olimpiade di Paris. Tapi, kalau kita mendengar kabar baru-baru ini ada satu kesebelasan yang masuk di Olimpiade ini, ini di disqualifikasi, yaitu kesebelasan Israel, di mana Palestina, Jordania, dan beberapa negara Arab lainnya memprotes kepada BIPA agar kesebelasan Israel ini di disqualifikasi atau dikeluarkan dari kalender BIPA untuk pertandingan-pertandingan internasional. Nah, tentunya membuka peluang bagi kita dari kawasan Asia ini yang mewakili Asia, Asia Tenggara untuk masuk ke Olimpiade. Nah, ini tentunya banyak juga beredar berita dari Malaysia, ketua PAM Malaysia yang seolah-olah malah mengejek kita, malah mungkin PSSI atau tim nasional Indonesia U23 ini bisa bermain di Olimpiade, dan menurut kabarnya mereka beranggapan bahwa memang yang nantinya akan bermain di Olimpiade itu ya antara negara-negara di Eropa yang kemarin tidak berhasil lolos. Jadi, itulah satu anggapan dari mereka, kenapa mereka begitu semangat sekali mengomentari tentang adanya peluang Indonesia untuk masuk ke Olimpiade. Coba kita dengarkan nanti, di tengah-tengah video saya akan potong dan saya akan berikan komentar. Oke, kita dengarkan jawabannya videonya. Mungkin disesuai ke Indonesia ketika ini, tapi mungkin tak sesuai ke Indonesia ini. Jadi, kita kini yang akan hadap-hadap Indonesia untuk sebuah pemerintah. Malaysia semakin panas sekaligus diri. Tim nasional Indonesia gantikan Israel yang dicoret FIFA dari Olimpiade Paris 2024 sampai pertanyakan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari link-up Garuda. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tidak disangka Malaysia iri sampai pertanyakan potensi tim nas Indonesia U23 menggantikan posisi tim nas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024. Ia mengatakan tak ada peluang skuad Garuda muda lolos ke Olimpiade Paris 2024 sekalipun tim nas Israel U23 dicoret oleh FIFA. Seperti yang telah diketahui posisi Israel U23 sebagai kontestan, Pia Olimpiade Paris 2024 berada di ujung tanduk. Sebab ada potensi FIFA mencoret Israel U23 atas laporan yang dilakukan Presiden Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA, Jibril Rajob, ke FIFA saat itu. Jibril Rajob melaporkan Israel atas aksi agresi militer mereka yang menyebabkan ribuan warga sipil Palestina meninggal dunia. Saya tahan sebentar, itulah saudara ya kenapa memang orang-orang Malaysia terutama bila mana mendengar ada sesuatu yang dianggap lebih tinggi daripada mereka terutama sekali adalah untuk orang di Indonesia. Ini memang ada saja, ya kita dengar ada saja yang mereka katakan, kemudian kalau kita katakan mereka iri, ya tentunya tidak harus iri dengan prestasi sepak bola Indonesia. Karena mereka juga tempoh hari itu rangkinya di atas kita, tapi kita tidak iri, kita tetap terus membina persepak bolaan kita sehingga kita bisa menyusul mereka dan alhamdulillah sampai pada hari ini kita melewati empat teringkat dari mereka. Arti kata bahwa kita tidak pada saat itu kita tidak iri hati dengan Malaysia, justru di ajang-ajang ASEAN kita selalu menang lawan mereka ya. Ditambah lagi saat ini memang Indonesia masuk dalam empat pesan di Asia. Nah, tentunya peringkat kita pun saat ini sudah melewati pemain-pemain dari Malaysia, baik tim nasional U23-nya ataupun juga tim senior-nya. Nah, sekarang yang kita permasalahkan adalah kenapa kalau orang Indonesia itu selalu dianggap oleh mereka, kalau tidak mereka kenapa orang Indonesia, padahal mereka itu saat ini persepak bolaannya itu jauh sekali dengan kita. Kita dengan program naturalisasi yang berusia masih di bawah 19 tahun, kita berhasil. Nah, mereka juga melakukan program itu, tapi mereka hanya untuk orang-orang yang naturalisasi itu adalah orang-orang yang sudah senior, kemudian mereka tidak memiliki daerah Malaysia. Nah, ini kesulitan Malaysia di sini. Ya, kita melihat bahwa beberapa upaya sudah dilakukan oleh PAM Malaysia untuk setidaknya meniru, meniru Indonesia untuk membangkitkan lagi daerah persepak bola di Malaysia dengan melakukan naturalisasi, mencari pemain-pemain abroad yang di luar negeri yang berdarah Malaysia. Ya, namun memang kita ketahui berdasarkan penjelasan ketua PAM sendiri, Malaysia ini sementara kesulitan sekali untuk mencari pemain-pemain yang berdarah keturunan Malaysia. Ya, jadi tidak ada di, baik di Inggris atau di Belanda, ada kemarin di Belanda itu keturunan Indonesia, ya bukan keturunan Malaysia. Ada juga yang memang ada pernah lahir di Malaysia, kemudian mereka tidak bersedia untuk bergabung kepada harimau Malaysia. Nah, ini susahnya ya. Jadi, Malaysia begitu sulit sekali untuk mengimbangi kita. Sedangkan di Indonesia memang banyak pemain-pemain kita, pemain-pemain Indonesia yang berdarah Indonesia yang tinggal di Belanda. Sehingga tidak kita informasikan atau kita gembar-gembar pun mereka sementara saat ini berdatangan sendiri untuk menawarkan diri bermain di Indonesia. Tetapi memang kita PSSI selektif, ya tidak semua pemain yang bersedia main di Indonesia ini bisa kita pakai untuk timnas kita. Kalau tidak memang mereka memiliki prestasi yang bagus di timnya, kemudian masih muda, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk membela tanah airnya. Itu yang kita cari. Dibanding dengan Malaysia, karena memang mereka adalah pemain-pemain naturalisasi dari luar yang bukan berdarah Malaysia, ya kita lihat kemarin bagaimana cara mainnya mereka, tidak ada semangat atau bagaimana ya. Jadi, beda sekali. Naturalisasi Malaysia dengan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI ini memang sangat jauh berbeda bagaikan bumi di atas langit. Jadi, kita sama saja seperti orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, walaupun mereka lahir di Belanda dan sebagainya, Tetapi, rasa jiwa nasionalisme punya untuk membantu negara leluhurnya, itu tinggi sekali. Kita lihat seperti Nathan Joao dan sebagainya. Itu tidak ada rasa, oh dia orang baru dan sebagainya. Tetap saja. Begitu dia main dengan pakaian tim nasional, maka dia langsung, seolah-olah memang dia membela tanah ala leluhurnya. Nah, itulah kehebatan dari bangsa Indonesia dimanapun berada, tapi rasa nasionalisme kepada negara itu begitu sangat tinggi. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Laporan itu diteluarkan PFA saat FIFA menggelar Kongres Tahunan di Bangkok di Thailand medio minggu lalu. Kebarnya paling lambat pada Sabtu 20 Juni 2024, FIFA akan mengeluarkan keputusan resmi. Hukuman apa yang paling berat bagi Israel atau hukuman apa yang paling pantas bagi Israel? Akankah dicoret dari keanggotaan FIFA? Sementara paling ringan adalah dilarang mengikuti kompetisi sepak bola internasional hingga batas waktu yang tidak diketahui. Ya, jadi itu saudara ya satu buah video di mana memang terdengar rumor atau kabar bahwa tim nasi Indonesia ini kemungkinan bisa diperjuangkan untuk tampil di Olimpiade jika memang kesebelasan Israel ini didisqualifikasi oleh FIFA atas desakan Palestina dan Jordania yang menyatakan keberatan kalau Israel ini bisa bermain di Olimpiade seperti halnya juga dengan Rusia yang temuk hari dikenakan sanksi. Nah, kalau memang itu terjadi maka kita percaya kepada Bapak Erick Thohir Ketua PSSI kita ini yang saat ini sedang melakukan hubungan baik dengan FIFA agar bisa memberi masukan supaya tim nasi Indonesia yang sudah masuk kemarin melakukan babak playoff ini bisa artinya bermain untuk Olimpiade. Tapi memang banyak berita-berita yang menyatakan bahwa kayanya FIFA tidak berani untuk melakukan upaya mendisqualifikasi dari Israel ini. Kenapa? Karena memang banyak dari negara-negara Eropa maupun dari penuh-penuh lain yang memang inilah sayangnya memang banyak yang pro kepada Israel. Jadi, kita tunggu saja apakah memang ketua FIFA ini dapat melihat bagaimana memang harusnya mereka harus melakukan untuk dapat mendisqualifikasi Israel ini supaya ada peluang bagi negara-negara lain walaupun memang peluang Indonesia itu tipis sekali karena kita perwakilan dari Asia dan kita mengharapkan juga ada peluang-peluang lainnya dari Eropa tidak masalah ya kalau kita... walaupun Israel ini disqualifikasi kemudian kita tidak bisa masuk yang bisa masuk adalah pemain-pemain dari Eropa itu pun tidak jadi masalah buat kita karena memang kita masih tahap pembinaan supaya nanti 4 tahun ke depan lagi kita bisa dengan cara sendiri masuk ke Olimpiade tersebut. tapi kita doakan saja semoga kita bisa bermain di Olimpiade untuk tahun 2024 ini. Jadi itu saja, rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan Anda tentang PAM Malaysia yang selalu iri dengan PSS kita dan bagaimanapun juga kita ke depan ini bisa membina persepak bola kita yang lebih baik lagi. Terima kasih, silakan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh